Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Dilariana Official Teman-teman, selamat pagi semuanya Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman, hari ini saya secara khusus akan buat konten tentang pemberkatan perkawinan anak saya Valentina Dilariana dengan Gadis Suryanto Penerimaan sakramen perkawinan ini diadakan di Gereja Santo Ignatius Loyola Kampung Baru Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya Yang diberkati oleh Pastor Paroki Santa Tresia Delta Kapuas Yaitu Pastor Franciscus Porgion OFM Cap Dan didampingi mantan Pastor Paroki Delta Kapuas juga Yaitu Pastor Celestinus Johnny OFM Cap Teman-teman, ayo kita ke gereja Kita saksikan pemberkatan tersebut Oke Hadir untuk menyertai, untuk memimpin hidup perkawinan itu sepanjang hidup mulia Dan Allah sendiri akan memberikan rahmat dan berkatnya bagi kedua mempelai ini Serta kedua mempelai juga memiliki kewajiban Kedua, untuk mengikirakan perkawinan kudus ini Dan diadakan Allah dan gereja Saya, Gakus Surianto, bumi berkau Valentina Vila Riana Menjadi istri saya Saya berjanji untuk setia mengembikan diri kepadamu Dalam kudus dan malam Di waktu sehat dan sakit Saya mau mengasihi dan mengamati perkawinan sepanjang hidup saya Saya, Valentina Vila Riana Memilih engkau, Gakus Surianto, menjadi suami saya Saya berjanji untuk setia mengembikan diri kepadamu Dalam kudus dan malam Di waktu sehat dan sakit Saya mau mengasihi dan mengamati engkau sepanjang hidup saya Semoga bagi kalian berdua Sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Yang dipersatukan Allah Janganlah dikeraikan manusia Amin Marilah memuji Tuhan Syukur kepada Allah Semoga belah yang menggunakannya Tetap berkesan dalam kesetiaan Tinggal dalam damai menurut Gendamo Saling mengasihi dan menghormati Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain Dengan perantahan Kristus Tuhan kami Amin Saudara Gakus Kenakanlah cincin ini Bara jahitmu sebagai lampang cinta dan kesetiaan Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Amin 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 Silakan saudara membuka selubung wajah istrimu Semoga kalian selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta Semoga ingat dan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam rakyat ini Menjadi sumber kebahagiaan sejati Amin Bapak dan Putra dan Saudara sekalian Mereka sudah lama mengkreditasi Sudah lama kebacaran Mungkin mereka ciuman sembunyi-sembunyi selama negara Sekarang mereka sudah resmi berdua istri Maka saudara-saudara terus memberikan ciuman kepada istrimu Sedangkan lampang cinta kasih untuk kebahagiaan ini Maka saudara-saudara terus memberikan ciuman yang diresmikan dalam rakyat ini Salim dan Rosario Dan waktu berdua tidak khusus ini sebagai berkata Perjalanan jenis berkata Baik dalam suka maupun juga Perginakanlah semua indirnya jenis-jenis Tuhan akan selalu berkata Tuhan akan selalu berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minipsi telah menonton! Bentang-bentang dah bebas Tentang bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan Ya Allah, engkau melah meneruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu lukur Sehingga dalam janji perkawinan, engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja Ya Allah, tidak engkau perempuan bersatu dengan laki-laki Dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga Dia berani dengan berkat yang tidak bisa ditiadarkan oleh apapun Tidak oleh butuhan besar asal, tidak juga oleh hukuman airba Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang telah mencari persekutuan perkawinan Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu Turahkanlah adura roh kudus ke atas mereka Agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan Karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka Penuhilah hati hambamu Bila mempelai perempuan ini Dengan rahmat cinta dan damai Semoga dia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus Yang dipuji dalam kitab suci Semoga hati suaminya tertandat padanya Dan dia diterima sebagai umat hidup yang setara Semoga dia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas Dan selantiasa mencintainya Dengan dikasih kristus sendiri Yang mencintai kerejanya Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan Semoga hamba-hambamu ini Tetap tinggal dalam iman dan kelasan umum Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri Semoga hati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.